Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah klaim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyebutkan Ritwan Kamil diusulkan menjadi kandidat calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, Ahmad menyebutkan, tidak ada rencana dari Partai Berlambang Pohon Beringin itu untuk mengusulkan Ritwan Kamil sebagai pendamping calon presiden dari PDIP. Dia menyebutkan, Golkar sudah memiliki rencana sendiri, yakni menyiapkan karir politik pria yang karib di Sapa RK itu untuk maju sebagai calon gubernur. Ahmad mendatakan, Golkar menyiapkan dua opsi yang akan dilakoni Ritwan Kamil, yakni maju sebagai cagup di Jawa Barat atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR itu menegaskan, belum ada perencanaan untuk menjadikan RK sebagai bakal cawa pres dari bakal capres manapun, kami juga sudah punya planning buat RK. Kami waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi cagup. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jabar Lagi atau di DKI Jakarta, ujarnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 11 September kemarin. Ahmad menambahkan, keputusan terkait Pilpres 2024 tetap merupakan kewenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Air Langga Hartarto. Dia menyebutkan, DPP Partai Golkar tidak mempermasalahkan pertemuan antara RK dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Waketum Golkar itu mengatakan, pertemuan tersebut juga telah disampaikan RK kepada Air Langga. Ahmad menjelaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan terbuka untuk berdialog dengan partai manapun. Dia menilai, pertemuan RK dengan Megawati merupakan hal yang lumrah. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, Golkar masih berkomitmen mengusulkan Air Langga Hartarto sebagai bakal cawa pres Prabowo Subianto. Lebih lanjut, beliau mengatakan, Air Langga merupakan nominasi pertama untuk menjadi cawa pres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Ahmad mengatakan, keputusan mendorong Air Langga di pemilihan Presiden 2024 merupakan amanat musyawarah nasional, rapat pimpinan nasional, dan rapat kerja nasional, rakernas, partai. Belum ada, mengusulkan RK menjadi cawa pres Prabowo, sampai sekarang kami masih putuskan Pak Air Langga Hartarto. Tegasnya, selain nama Air Langga, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir juga diusulkan sebagai cawa pres dari Partai Amanat Nasional, PAN. Waktu itu kan disepakati, nanti akan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama, ujarnya.